Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama dengan saya Chris Keliman. Di episode kali ini saya ingin membawakan update tentang produk unggulan Alliance. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia berkunjung ke channel saya. Saya lihat ya di data analisis YouTube salah satu video yang paling hits setiap hari ramai dikunjungi itu adalah tentang produk unggulan Alliance. Dan video pertama tentang produk unggulan Alliance itu sudah saya upload itu setahun yang lalu ya teman-teman ya. Dan dalam periode satu tahun ini sudah banyak sekali produk-produk Alliance yang baru yang terupdate. Dan saya ingin mengupdate buat teman-teman semua hari ini. Salah satu contoh updateannya adalah produk unit link yang mengalami perubahan akibat peraturan dari surat edaran OJK di tanggal 18 Maret tahun 2023 mulai diimplementasikan. Lalu kemudian minat masyarakat terhadap produk tradisional yang semakin marah membawakan Alliance Indonesia juga mengeluarkan produk-produk asuransi tradisional baik jiwa maupun kesehatan yang sangat bagus untuk Anda. Nah di video ini saya akan update semuanya sehingga teman-teman semua terupdate dengan produk-produk unggulan Alliance. Mari kita simak bersama. Nah seperti biasa jika teman-teman ingin melihat ringkasan produk yang sudah saya ringkas sedemikian rupa sehingga teman-teman tidak perlu lagi mencari terlalu banyak ya di dalam brosur-brosur. Nah teman-teman silahkan pergi ke website saya perlindungankeluargaku.com Nah perlindungankeluargaku.com juga hadir dengan wajah yang baru yang lebih segar dan lebih terupdate sehingga teman-teman semua mendapatkan kemudahan dalam mencari informasi tentang produk-produk terbaru dan unggulan dari Alliance. Baik silahkan teman-teman buka di perlindungankeluargaku.com di sini teman-teman akan melihat homepage yang seperti ini lebih fresh ya. Dan teman-teman bisa klik di info selengkapnya atau turun ke sini 3 pelindungan utama keluarga. Teman-teman pilih asuransi jiwa dan kesehatan. Dan akan ada satu halaman yang menguat ringkasan dari seluruh produk-produk alias komplit sekali di sini. Dan saya sudah menandai ya produk-produk unggulan dengan label recommended seperti ini. Jadi teman-teman tinggal baca aja yang sudah saya label recommended sehingga tidak perlu pusing-pusing ya. Sampai scrolling-scrolling ke bawah-bawah. Nah saya bagi menjadi beberapa bagian ya supaya teman-teman mudah mencarinya. Di sini ada asuransi jiwa. Lalu ada juga asuransi jiwa dan sakit kritis tradisional. Ada asuransi kesehatan rawat in-up cashless. Dan lalu ada asuransi penyakit kritis dan seterusnya. Nah kita mulai dari yang pertama ya teman-teman. Update-an tentang asuransi jiwa. Dulu asuransi jiwa alias itu sangat terbatas. Kita hanya memiliki beberapa produk. Tapi puji Tuhan seiring dengan berjalanan waktu alias pun mengupdate produk-produknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan untuk asuransi jiwa, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk memilih yang namanya Legacy Pro. Ini tradisional. Lalu untuk yang unit link masih ada, namanya adalah Smart Link Protection Life. Dan ini mengalami perubahan sesuai dengan aturan OJK. Pada tanggal 18 Maret 2023 itu ada mengalami perubahan. Nah kita akan lihat bersama-sama untuk produk asuransi jiwa umum bulan dari alias. Saya akan mulai dengan Legacy Pro. Nah, Legacy Pro ini sudah saya bahas di video tersendiri. Yaitu sebuah produk asuransi jiwa tradisional yang terbaru. Dan diluncurkannya baru sekali ya pada tanggal 2 Juni 2023. Nah, tentu saja asuransi jiwa itu bertujuan agar pencari nafkah atau kepala keluarga bisa mencintai keluarga mereka. Tidak hanya seumur hidup dia, tapi seumur hidup keluarganya. Kenapa? Karena kita tahu ya teman-teman, jika pencari nafkah meninggal dunia, tentu akan berdampak bagi keluarga yang ditinggalkan. Yaitu yang pertama, hilangnya pendapatan untuk biaya hidup, tabungan dan aset terpakai untuk biaya hidup, dan rencana keuangan masa depan yang mungkin batal karena tidak ada dana. Oleh karena itu, dibutuhkanlah ya asuransi jiwa. Dan Legacy Pro hadir sebagai solusi paling tepat untuk perencanaan waris, bisnis continuity plan, education continuity plan, bahkan pajak waris ya untuk menjaga aset dan finansial keluarga yang ditinggalkan, supaya keluarga yang ditinggalkan tetap terjaga. Maka, rencana masa depan keluarga diharapkan tetap tercapai. Nah, manfaat asuransinya apa saja dari Legacy Pro? Yaitu 100% uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia. Lalu, ada manfaat booster. Ini yang luar biasa ya. Manfaat booster itu adalah uang pertanggungannya ditambah 50% atau 25% ketika tertanggung mencapai usia 75 tahun dan masih hidup. Jadi, jika meninggal di atas usia 75 tahun, maka uang pertanggungannya itu otomatis naik menjadi 50% atau 25%. Nah, ini ada ketentuannya. Dan yang luar biasa adalah premi di dalamnya sudah termasuk manfaat wafer premium atau pembebasan premi jika terdiagnosa 1 dari 77 kondisi sakit kritis. Nah, kita lihat dulu ya ketentuannya umumnya apa. Ini adalah asuransi jiwa tradisional, masa asuransinya mencapai, coverannya mencapai 100 tahun, lalu ada rupiah dan USD, usia masuk tertanggungnya dimulai dari 1 bulan sampai 70 tahun. Lalu, pilihan masa pembayaran preminya ada 3 macam teman-teman. Bisa dipilih 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Dan ini fix. Jadi, teman-teman tidak perlu bayar panjang-panjang. Silakan sesuaikan dengan kemampuan budget. Nah, usia masuk pembegang polisnya itu adalah 18 tahun dan tidak ada maksimum usia. Lalu, usia masuk pembayar polisnya itu 18 tahun dan tidak ada maksimum usia. Oke. Nah, kita langsung masuk ke minimum uang pertanggungan. Jadi, minimum dan maksimum uang pertanggungan. Minimumnya itu adalah 200 juta. Jadi, ini dimulai dari 200 juta ya. Dan maksimum untuk pertanggungan anak itu hingga usia 17 tahun adalah 3 miliar. Nah, pertanyaan paling sering, apakah perlu medical check-up, Christine? Tidak diperlukan jika sehat tanpa riwayat sakit dan uang pertanggungan masih dalam batas table test medis. Nah, batas table test medis ini, teman-teman bisa konteks saya. Ya, secara japri, ya saya akan sampaikan tentang batas table medis yang tidak perlu medical check-up. Nah, diperlukan medical check-up jika uang pertanggungannya melebih batas dalam table test medis atau ada riwayat sakit. Jadi, nanti ini detailnya, teman-teman bisa hubungi saya. Oke. Nah, ketentuan booster. Tadi kita ada bilang ya, jika masih hidup di atas 75 tahun, maka uang pertanggungannya naik otomatis menjadi 50%. Nah, apa sih itu booster? Booster adalah peningkatan uang pertanggungan sebesar 50% pada saat tertanggung mencapai usia 75 tahun. Jadi, dengan kata lain, jika masih hidup di atas 75 tahun, maka uang pertanggungannya otomatis bertambah 50%. Contoh misalnya, kamu masuk ya di usia muda, ya di usia 30 tahun misalnya, dan mengambil UP 5 miliar. Lalu ternyata di atas 75 tahun masih hidup, Tuhan kasihmu panjang. Maka, uang pertanggungan kamu otomatis bertambah dari 5 miliar menjadi 7,5 miliar. Keren ya? Nah, tapi ada catatannya. Catatannya itu adalah, satu, memilih pembayaran premi dengan cara pendebatan otomatis melalui kartu kredit atau rekening tambungan. Gampang ini ya, karena kita rata-rata sekarang kan bayar memang autodebat. Yang kedua, memilih korespondensi melalui email. Ini juga gampang. Kayaknya, semua orang sekarang pake email ya. Yang ketiga, kita pilih buku polis versi elektronik. Tujuannya apa? Kita mau mendukung program Go Green pemerintah. Dan kalau elektronik juga polisnya tinggal kita cek di email ya, teman-teman ya. Nggak perlu takut kehilangan gitu ya. Nggak perlu berat-berat bawa, kebel gitu ya. Nah, yang keempat, jika kamu telah memilih cara pembayaran premi dengan pendebatan otomatis, maka kamu tidak boleh melakukan perubahan atas cara pembayaran tersebut selama masa asuransi. Supaya apa? Supaya manfaat booster 50% itu tidak hilang. Lalu, premi yang dibayarkan sejak tanggal polis mulai berlaku tidak pernah melewati grace period. Jadi, usahakan bayar tepat waktu. Lalu, kamu tidak pernah melakukan perubahan polis menjadi polis bebas premi disertai penurunan uang pertanggungan atau reduce paid upay. Nah, ya poin nomor enam ini saya akan bahas di berikutnya ya. Nah, ada note, jika gagal memenuhi kriteria di atas, maka penambahan booster hanya berlaku 25% aja. Ya, alias baik banget ya. Kalaupun gagal memenuhi syarat dari nomor satu sampai nomor enam tadi, tetap dikasih nih teman-teman. Tapi, tidak 50%, tapi hanya 25% saja. Itu sudah oke, sudah keren banget ya. Tapi, usahakan ya kita bisa ditambahkan otomatis 50%. Karena itu gede banget bedanya antara 25% dan 50%. Nah, berikutnya. Apa itu reduce paid upay, penurunan uang pertanggungan? Maksudnya adalah, jika nasabah tidak mampu melanjutkan pembayaran premi di tengah jalan, namun ingin manfaat asunasi tetap berjalan, maka nasabah dapat memilih fitur reduce paid upay, yaitu penghentian pembayaran premi di tengah jalan disertai penurunan uang pertanggungan. Tapi, fasilitas ini baru boleh diambil setelah polis berjalan 4 tahun ya. Nah, apa sih maksudnya dari reduce paid upay? Saya buat contoh ya. Misalnya, ada nasabah yang memilih masa setornya itu adalah 10 tahun. Misalnya, upay jiwanya itu adalah 3 miliar dan dia mau setor dalam periode 10 tahun. Tiba-tiba di atas 5 tahun, nih contoh teman-teman ya, dia sudah bayar 5 tahun ternyata. Nah, kemudian ini kena krisis ekonomi, kondisi keuangan keluarganya tidak memungkinkan lagi untuk dia membayar sisa masa setor, yaitu tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Biasanya, kalau di asunasi line cut itu langsung lapse ya, karena asunasi tradisional itu sifatnya kalau premi tidak dibayar, ya sudah, ya polisnya tutup. Atau ada yang bisa ditebus nilai tunai. Nah, tapi ini alliance ya, memberikan fasilitas reduce paid upay. Jadi, nasabah tersebut bisa datang ke alliance untuk mengajukan permohonan reduce paid upay. Oke, caranya adalah ya, uang pertanggungannya akan disitu kembali oleh alliance ya, berapa kira-kira yang bisa tetap dipertahankan. Tapi dia pun bebas premi, dari tahun ke-6 sampai tahun ke-10 tidak perlu bayar premi lagi ya. Tapi alliance yang bayarkan, tapi uang pertanggungannya itu diturunkan. Jadi, tidak lagi 3 miliar, tapi di bawahnya. Saya pikir ini cukup fair ya teman-teman untuk menjaga supaya polis kita itu tetap aktif. Jadi, sudah kita bayarkan 5 tahun itu tidak sia-sia. Dan tentu saja setiap orang kan kalau membeli uang pertanggungan atau warisan ya, kepengennya benar-benar mempertahankan itu supaya bisa diberikan kepada orang yang dicintainya nanti. Jadi, sayang sekali ya kalau seandainya sampai berhenti di tengah jalan. Jadi, manfaat reduce paid upay ini sangat amat membantu para nasabah yang mengalami kesulitan ekonomi di tengah jalan sehingga tidak mampu membayar premi yang harus disetor dalam sisa masa setor yang telah direncanakan. Oke, kita lanjutkan ya. Preminya berapa, Christine? Preminya teman-teman bisa lihat di sini ya. Di bawah ini adalah tabel premi setoran tahunan. Uang pertanggungan 1 miliar. Kenapa saya bikin tabel tahunan? Karena dengan membayar setoran tahunan, nasabah mendapat diskon 2 bulan lebih murah jika dibandingkan membayar premi secara bulanan. Nah, ini saya bikin tentang usianya lengkap 5 tahun. Untuk tabel detailnya, teman-teman bisa jawab risa ya di nomor 08159008573 atau langsung klik aja nih logo WhatsApp ya di bawah website saya ini. Nanti akan langsung terhubung kepada Christine Liman dan saya akan berikan ilustrasi atau tabel medis yang komplit. Teman-teman mau bayar 5 tahun, 10 atau 15 tahun, mau setor secara bulanan atau tahunan, mau upaya berapa, saya akan buatkan dan kirimkan kepada teman-teman semua. Oke, cara mendaftar langsung hubungi saya di 08159008573. Nah, teman-teman, itu adalah untuk asuransi jiwa unggulan Legacy Pro yang terbaru. Oke, kita lanjutkan dengan produk unggulan lainnya yang saya rekomendasikan banget. Nah, teman-teman tadi kan tradisional. Nah, ada beberapa orang tertentu yang masih tetap menyukai produk unit link. Kenapa? Karena satu, mereka masih tetap ingin ada nilai tunai. Yang kedua, mereka ingin bisa tetap ada fasilitas cuti premi. Atau yang ketiga, mereka ingin add-on manfaat asuransi tambahan lain seperti sakit kritis, cacat kena kecelakaan, atau hospital, dan lain-lain. Apakah kalian masih ada produknya? Masih, masih sama seperti yang tahun kemarin di video saya sebelumnya, ya video di atas ini. Tapi, mengalami perubahan karena ada aturan yang harus diimplementasikan dari OJK. Nah, kita lihat bersama seperti apa perubahannya. Nah, bagi kamu yang kepengen untuk memiliki asuransi jiwa, sakit kritis, dan kesehatan yang gabungan, ya teman-teman, atau bisa di add-on, ya. Teman-teman bisa pilih produk Smart Link Protection Life. Ini adalah asuransi jiwa yang bisa ditambahkan dengan asuransi tambahan lainnya. Dan merupakan kategori Unit Link, ya. Kita namakan SPL, atau Smart Link Protection Life, dan memiliki versi syariahnya juga. Sekarang, produk ini dikenal dengan sebutan PID, atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Produk ini diluncurkan tanggal 8 Maret 2023 untuk menggantikan produk Unit Link yang sebelumnya, yang bernama Flexi Account Plus. Ya, sudah ditutup secara permanen, ya. Flexi Account Plus ini tanggal 13 Maret 2023. Produk SPL ini mengikuti ketentuan otoritas jasa keuangan yang dituangkan dalam SEOJK nomor 5 tahun 2023. Teman-teman, kalau mau baca asuransi edarannya kayak gimana, klik aja link ini, nanti ada ratusan halaman, tuh. Kalau mau dibaca, kan satu-satu, ya, teman-teman, ya. Nah, manfaat dari produk Unit Link SPL ini adalah asuransi dan investasi. Tapi, teman-teman, ingat, ya. Tujuan utama tetaplah manfaat asuransi untuk proteksi. Sementara manfaat investasinya bukan untuk akumulasi kekayaan atau aset, melainkan hanya sebagai cadangan dana untuk menjaga agar manfaat asuransi berlangsung dalam jangka waktu yang lebih panjang, ya. Nah, manfaat asurasinya itu dibagi menjadi dua, nih, teman-teman. Ada asuransi dasar atau meninggal dunia dan asuransi tambahan atau riders, ya. Meninggal dunianya ada term life, kecelakaan atau cacat tetap, tetap ada ADD, BTPD. Penyakit kritisnya kita ada CI+, CS100, dan Flexi CI. Rout in-up-nya juga ada HSC Premier Plus dan ASC Plus. Lalu, pembebasan premi seperti biasa ini semua ada. Dan detail-detail ini ada di halaman yang website sebelumnya, dan kita bisa bahas secara detail, ya. Nah, asuransi dasarnya memiliki manfaat sebagai berikut. Meninggal dunia, ya. Lalu, tambahan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 25 juta. Nah, asuransi tambahan pada produk SPL ini yang saya rekomendasikan teman-teman untuk ambil, itu adalah produk ini, teman-teman. Jika teman-teman butuh yang masuk rumah sakit di cover sesuai tagihan, teman-teman bisa ambil yang HSCP Plus. Ya, lalu, jika memerlukan juga manfaat santunan uang punai sakit kritis, artinya dapat uang cash lamsam jika terjadi kondisi sakit kritis, ya. Sehingga uang tersebut bisa ditransfer ke rekening teman-teman semua, ya. Tidak perlu ke rekening rumah sakit, nah itu pilihlah yang namanya Flexi CI. Oke, kita akan bahas lebih detail di bawah. Ya, lalu manfaat investasi dari produk SPL ini apa? Teman-teman bisa lihat, seperti biasa ada pilihan sub dana, ya, pilihan sub dananya menjadi delapan, ya, untuk produk baru ini. Nah, teman-teman bisa pilih, saya sih biasanya biar aman, saya rekomendasikan yang Smart Link Rupiah Balance Fund. Karena ini yang balance lah, ya, balance dan juga lebih stabil dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Oke, nah, alokasi investasinya dari premi berkala adalah sebagai berikutnya. Ya, tahun 1-3 itu adalah 60%, tahun ke-4-6 itu adalah 80%, tahun ke-7 dan seterusnya itu adalah 100%. Selisihnya di 6 tahun pertama menjadi biaya akuisisi, yaitu sebesar 180% akuisisinya. Investasi SPL itu berfungsi terutama untuk membayar biaya-biaya polis agar perlindungan asurasi tetap aktif. Nah, investasi ini tujuannya buat apa sih, teman-teman? Tujuan utamanya itu sebenarnya adalah untuk membayar biaya-biaya polis agar perlindungan asurasi tetap aktif. Tapi dalam keadaan darurat, investasi dapat ditarik karena itu adalah uang teman-teman semua. Jadi, bisa ditarik seperti tabungan di bank. Lalu, ketentuan umumnya, teman-teman bisa baca di sini, ya. Gini seproduk, lalu masa kontraknya tetap mencapai 100 tahun, ya. Dan preminya bisa bulanan, bulanannya 300 ribu, gitu ya. Produk ini murah, ya. Kalau cuma ambil UP Jiwa saja. Setelah asuransi jiwa, asuransi apa lagi yang menjadi produk unggulan alias? Tentu saja, santunan uang tunai sakit kritis. Ini masih belum terkalahkan, ya. Jadi, teman-teman bisa memilih produk asuransi santunan sakit kritis yang ditambahkan kepada manfaat unit link tadi. Kita buka, ya, di website saya. Teman-teman cek di bagian asuransi penyakit kritis. Di sini ada Rider Flex CCI. Ini juga recommended. Kenapa recommended? Karena ini cover dari stadium awal, betul? Nah, jadi Rider Flex CCI ini kita bisa tambahkan pada produk yang SPL tadi. Yang unit link yang barusan kita bahas. Ya, jadi kalau teman-teman ingin pakai combo, ya. Asuransi jiwa, asuransi sakit kritis, dan juga hospital. Ambil yang Smart Link Protection Life ini. Karena itu sifatnya bisa di-add-on. Nah, kita lihat manfaat Flex CCI ini. Ya, ada apa saja. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya dan tidak ada perubahan, teman-teman. Tampilannya saja berubah, ya. Nah, Flex CCI tersedia dalam tiga pilihan plan. Yaitu Silver, Gold, dan Platinum. Silver menanggung 88 kondisi penyakit kritis. Gold menanggung 128. Platinum menanggung 168. Jadi, diingat ya. Silver 88, Gold 128, Platinum 168. Itu bedanya. Nah, di alliance keunggulannya, Flex CCI ini punya tiga manfaat opsional khusus untuk penyakit kritis kanker. Namanya adalah Gender Specific Benefit, yaitu UP tambahan 20% untuk kanker spesifik sesuai jenis kelamin. Power Reset for Early Cancer. Pembaharuan UP untuk kanker stadium awal hanya berlaku untuk Gold dan Platinum. Ya, karena hanya Plan Gold dan Platinum yang ada manfaat Early CI. Lalu, ada lagi Continuous Cancer Benefit. Itu adalah UP tambahan 30% di tahun ketiga dan 30% di tahun keenam untuk kanker berkelanjutan pada kelompok Advanced CI. Jadi, tiga tambahan Rider ini adalah berlaku untuk manfaat sakit kritis tipe kanser. Dan ini adalah opsional. Saran saya diambil aja. Kenapa? Karena kenaikan preminya sedikit sekali. Ada atau tidak ada tiga tambahan Rider ini, perbedaan preminya sangat amat sedikit. Jadi, saran saya teman-teman, jika bingung-bingung, ambil aja tiga manfaat ini. Ya, tiga manfaat tambahan ini maksud saya. Tentuan umum Rider Flexi CI, ya, pertama, pilihan, kalau teman-teman pilih yang 88 kondisi, ya, itu 77 kondisi Advanced, plus 6 kondisi Catastrophic, plus 4 kondisi Komplikasi Diabetes, dan 1 kondisi Angioplasti. Jika Gold, itu 128 kondisi, dibagi menjadi 88 kondisi Plan Silver, 30 kondisi Early CI, dan 10 kondisi Intermediate CI. Jika pilih Platinum, itu 168 kondisi, isinya adalah 128 kondisi Plan Gold, ditambah dengan 30 kondisi Early CI, dan 10 kondisi Intermediate CI. Ya, usia masuknya 1 bulan sampai 70 tahun, masa perlindungan sampai dengan 100 tahun, keunggulan lainnya adalah tidak ada Survival Period. Ya, kalau di program sebelumnya, itu harus melewati 7 hari atau 14 hari Survival Period, baru bisa di-cover. Kalau ini tidak, tidak ada. Jadi, misalnya kena sakit jantung, ya, biasanya baru bisa di-cover jika masa hidup setelah kena serangan jantung tersebut, 14 hari. Ya, kalau untuk kategori CI sebelumnya, tapi di sini tidak ada Survival Period, oke? Jadi, langsung CI-nya bisa cair jika kena serangan jantung, jika sesuai dengan ketentuan di Closure Police. Nah, daftar kondisi penyakitnya apa saja sih, Christian? Oke, nah ini dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya di tabel ini, banyak sekali istilah-istilah medis. Teman-teman bisa cek atau bisa japri ke saya, saya akan kasih list-nya. Dan di proposal pun sangat detail, kondisi-kondisi apa saja yang ter-cover dalam plan silver, gold, dan platinum. Ya, lalu ini ada contoh ilustrasinya, teman-teman. Dan untuk ilustrasi ini, teman-teman juga bisa hubungi saya untuk saya buatkan ilustrasi sesuai dengan usia dan gender. Ya, lalu pengecualiannya ada, teman-teman bisa baca di sini, pengecualiannya adalah Segala penyakit yang timbul dari luka yang dilakukan secara sengaja, segala penyakit yang disebabkan oleh AIDS langsung maupun tidak langsung, segala penyakit bawaan sejak lahir atau congenital, segala penyakit kondisi atau luka yang telah ada sebelumnya, atau pre-existing condition berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penggunaan narkoba atau alkohol, atau penyakit kritis yang didiagnosa dalam periode eliminasi hingga 80 hari. Nah, ini saya mau tekankan nomor 6. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya. Contoh, Christine. Ada seorang nasabah yang mengambil manfaat flexi CI, contoh. Kan flexi CI itu ada masa tunggu 80 hari. Jika dalam periode 80 hari itu dia terkenas kanker, terdeteksi kanker, apa yang terjadi? Nah, jika dia terdeteksi kanker dan itu adalah sakit kritis ya, maka manfaat CI-nya berakhir. Tidak bisa lagi, itu menjadi batal. Tapi yang tersisa adalah manfaat upaya jiwanya masih bisa berlaku. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk flexi CI ya, jadi jika terus terdiagnosa kena kanker dalam periode masa tunggu, maka manfaat CI-nya menjadi batal. Lain halnya dengan manfaat kesehatan ya, teman-teman ya, jika dia mengambil produk kesehatan atau kartu rumah sakit yang memiliki masa tunggu 90 hari untuk kanser, dalam periode 90 hari itu jika dia terdiagnosa kanser, maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah dalam masa 90 hari masa tunggu itu, dia tidak bisa menggunakan kartu rumah sakitnya. Tapi setelah periode 90 hari, dia bisa menggunakan kartu rumah sakit itu untuk berobat kanker. Manfaat HSCP plus atau rumah sakitnya tetap berjalan. Sementara kalau flexi CI, sekali terdiagnosa dalam periode masa tunggu, itu manfaat CI-nya menjadi tidak berlaku lagi. Tapi manfaat jiwanya tetap. Kita lanjutkan dengan produk rekomendasi berikutnya. Nah, tadi sudah asuransi jiwa, sudah asuransi sakit kritis, sekarang yang wajib dimiliki adalah asuransi kesehatan rawat inap cashless. Asuransi kesehatan rawat inap cashless itu ada dua macam, teman-teman. Ada yang unit link atau PD, dan ada juga yang tradisional atau stand alone. Perbedaannya seperti apa? Perbedaannya yang unit link itu ada nilai tunai, premi sedikit lebih tinggi, tapi kecenderungannya adalah preminya tidak naik-naik setiap tahun. Biaya asuransi saja yang naik, tapi premi tidak naik-naik. Kalau SHCP atau tradisional atau stand alone, ini dia premi cenderung lebih murah dibandingkan yang HSCP plus yang PD. Tetapi akan lebih hemat jika dibayar langsung satu tahun. Ya, dibayar langsung satu tahun itu ada lebih murah dua bulan dibandingkan dengan bayar bulanan. Dan asuransi SHCP tradisional ini akan naik setiap tahun. Kita buka satu persatu. Nah, ini yang unit link ya, teman-teman ya. Nah, kalau di video saya sebelumnya ada satu rekomendasi produk hospital namanya HSC PX, ya HSC Premier X. Nah, itu produk sudah tidak dijual lagi ya teman-teman, sudah ditutup secara permanen. Tapi bagi teman-teman, nasabah yang masih memiliki produk HSC PX itu masih tetap bisa diklaim, ya manfaatnya masih berlaku seperti biasa. Hanya saja nasabah baru tidak bisa lagi mengambil produk tersebut. Yang ada sekarang adalah HSC Premier Plus. Lebih bagus ya. Nah, HSC Premier Plus itu memberikan penggantian manfaat rumah sakit seperti rawat inap, pemberdahan rawat jalan darurat, dan sejumlah manfaat lain dengan fasilitas cashless. Kelebihannya rider ini adalah manfaat opsional berupa booster manfaat tahunan, rawat jalan, rawat gigi, kehamilan, persalinan, dan nifas. Yang saya tebalkan ini semuanya adalah add-on atau bisa ditambahkan. Tentu saja kalau menambah manfaat atau add-on akan menambah pula preminya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, fitur keunggulannya apa? Fitur keunggulannya adalah menanggung biaya perawatan sesuai tagihan dengan limit hingga puluhan miliar per tahun. Klaim secara cashless di Indonesia dan luar negeri sesuai wilayah pertanggungan. Klaim di luar wilayah pertanggungan bahkan di-cover ya kalau terjadi kecelakaan atau darurat. Klaim didasarkan pada jumlah tempat tidur, bukan harga kamar. Nah, ini tujuannya adalah untuk kita aman jangka panjang ya teman-teman. Jadi, tidak terkena inflasi medis meskipun harga rumah sakit itu sudah naik menjulang tinggi. Tapi, karena kita beli plannya berdasarkan jumlah tempat tidur yaitu 1 atau 2 bed. Maka, meskipun harga kamar 1 atau 2 bed itu naik terus, kita akan tetap mendapatkan bed yang sesuai dengan pilihan kita. Oke, lalu tidak ada batasan kunjungan dokter dan konsultasi spesialis. Lalu, dialisis, fisioterapi, perawatan kanker, biaya transplantasi, dan biaya donor transplantasi organ di-cover sesuai bagihan. Lalu, dialisis, fisioterapi, perawatan kanker, biaya transplantasi itu semua juga di-cover. Perawatan kanker termasuk pemeriksa remisi kanker dan tes laboratorium juga di-cover. Masa tunggu kankernya 90 hari. Lalu, tersedia manfaat perawatan war inap alternatif. Pengobatan tradisional termasuk obat-obatan herbal dan konsultasi psikiater rawat jalan juga bisa di-cover. Lalu, menanggung konsultasi psikiater. Menanggung peralatan medis yang tahan lama dan anggota tubuh artifisial buatan. Dilengkapi opini medis kedua atau expert medical opinion. Jadi, bagi teman-teman yang bingung ya, misalnya mau ke rumah sakit di luar negeri, gitu ya, di Malaysia atau di Singapura. Tapi bingung mau ke rumah sakit mana, dokter mana, nah itu ada feature expert medical opinion. Jadi, kita bisa berkonsultasi terlebih dahulu mengenai dokter dan rumah sakit yang bisa direkomendasikan untuk jenis penyakit yang dibutuhkan. Lalu, dilengkapi fasilitas bantuan medis darurat. Lalu, ada alternatif inpatient care atau rawat inap di rumah dalam kondisi darurat nasional. Dan rumah sakit tidak dapat menerima tertanggung karena masalah kapasitas. Ini merujuk kepada pandemi yang terjadi tahun 2020 ya, teman-teman ya. Pada saat itu yang COVID versi Delta, di mana rumah sakit semua penuh, betul ya. Sampai pasien-pasien itu mesti dirawat di lorong-lorong rumah sakit. Nah, disinilah manfaat alternatif inpatient care atau rawat inap di rumah itu bisa dipergunakan. Jika dalam kondisi darurat, gawat darurat nasional, dan rumah sakit tidak bisa menerima karena masalah kapasitas. Lalu, tersedia opsi rawat jalan, rawat gigi, dan kehamilan. Ini tentu saja add-on ya, add-on itu berarti menambah premi. Lalu ini keren banget, opsi limit booster reset setiap tahun. Booster ini apa? Booster ini artinya adalah limit itu didabelkan. Bisa contoh, limit plan Indonesia itu adalah 5 miliar. Dengan menambah manfaat booster, plan dari 5 miliar itu naik menjadi 10 miliar. Dan kabar baiknya, ini di-reset setiap tahun, teman-teman. Jadi, teman-teman tidak perlu takut kehabisan limit. Kenapa? Karena di-reset setiap tahun. Biasanya kalau booster yang kita ketahui itu kan cuma berlaku sekali seumur hidup. Sekali kepake, yaudah, habis pelan-pelan gitu ya. Tapi boosternya Allianz itu di-reset setiap tahun untuk memastikan manfaatnya itu tetap ada. Lalu syarat dan ketentuannya, teman-teman bisa baca di sini ya. Bahwa usia masuk itu 30 hari sampai 70 tahun. Lalu untuk kehamilan, usia masuknya itu adalah 16 sampai 45 tahun. Ya, lalu masa tumbuh sudah kita bahas tadi, kanker 90 hari. Penyakit khusus HIV AIDS, konsultasi psikologi, rotina perawatan jalan, perawatan gigi kompleks, gigi palsu itu 12 bulan. Penyakit lainnya ya 30 hari. Pilihan plannya di sini ada 10, tapi untuk sementara prime dan signature, yaitu plan untuk seluruh dunia kecuali Amerika serta seluruh dunia ini sedang tidak bisa dijual, teman-teman, sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jadi yang masih bisa kita ambil itu adalah dari basic sampai dengan elite basic, basic plus, klasik, dan klasik plus ini adalah cover wilayah Indonesia. Essential, essential plus itu cover Asia kecuali Jepang, Singapura, dan Hong Kong. Elite dan elite plus cover seluruh Asia tanpa terkecuali. Prime seluruh dunia kecuali Amerika Serikat, signature seluruh dunia. Nah, dua plan ini yang lagi tidak bisa dijual saat ini, ya sampai batas waktu yang akan diinformasikan kemudian. Mengenai jumlah tempat tidur, basic itu tidak ada, ya masih menggunakan batas kamar yaitu 500.000. Basic plus itu dua tempat tidur, klasik dua tempat tidur, klasik plus satu tempat tidur, dan yang ada plusnya itu artinya satu bad VIP. Nah, batas harga kamar artinya apa? Batas harga kamar ini adalah mana yang lebih tinggi antara si batas harga kamar atau jumlah tempat tidur yang diambil. Contoh, kita mulai dari plan klasik. Ya, plan klasik itu, ya, batas harga kamarnya 700.000 atau 2 bed. Artinya, mana yang lebih tinggi 700.000 atau 2 bed di rumah sakit tersebut. Contoh, teman-teman pergi ke rumah sakit yang 2 bednya harganya 500.000, berarti teman-teman akan mendapatkan kamar yang 700.000, karena mana yang lebih tinggi. Ya, lalu misalnya teman-teman pergi ke Pineng yang rumah sakit 1 bednya itu harganya 2,5 juta. Contoh, ya, batas harga kamar essential plus adalah 1,3 juta. Teman-teman akan mendapatkan kamar yang berapa? Tetap 1 bednya 2,5 juta. Ya, jadi mana yang lebih tinggi. Manfaat secara umum, untuk Indonesia, basic dan basic plus itu tidak sepenuhnya sesuai tagihan. Ada limit, ya. Di basic ada limit obat-obatan, dokter, lab, dan semuanya itu di 30 juta per tahun. Basic plus ada limit di 40 juta per tahun. Tapi pembedahan sesuai tagihan. Sementara dari classic sampai seterusnya ke elite plus hingga prime atau signature jika masih ada, itu sesuai tagihan, ya, teman-teman, ya. Nah, limit tahunan dari masing-masing plan adalah sebagai berikut. Classic 5M, classic plus 5M, ya, essential 7M, elite plus 10M. Nah, dengan adanya booster, jika teman-teman menambahkan manfaat booster, maka limitnya itu otomatis double. Dan ini reset setiap tahun. Jadi, classic menjadi 10M, essential menjadi 14M, elite menjadi 20M. Dan saya sangat mengejurkan limit booster ambil dari sejak awal teman-teman buka asuransi. Karena booster hanya bisa diambil di awal, tidak bisa ditambah di perjalanan polisi. Teman-teman bisa baca, ya, wilayah pertanggungan, asuransi ini berlaku di negara-negara yang termasuk wilayah pertanggungan. Di luar wilayah pertanggungan, kondisi tidak darurat, klaim tetap dapat dilakukan dengan sistem prorata. Ya, sebagian biaya ditanggung oleh alias dan sebagian lagi ditanggung nasabah dengan persentase tertentu. Sedangkan untuk kondisi darurat, di luar wilayah pertanggungan tetap ditanggung penuh. Nah, jumlah tempat tidur, saya sudah bahas, yang dijadikan patokan adalah harga terendah di rumah sakit dengan kamar mandi di dalam. Jadi, jika tersedia beberapa kelas kamar yang menyediakan satu tempat tidur, misalnya VIP, VVIP, suite, dan presiden suite, maka yang dipakai adalah kelas terendah, yaitu VIP. Khusus untuk blend prime dan signature, diperbolehkan menempati kamar satu tingkat di atas kelas terendah. Dalam hal ini, berarti contoh kelas VVIP. Nah, ini juga saya sudah bahas tadi ya, jumlah tempat tidur dan harga batas kamar. Mana yang lebih tinggi? Jadi, yang dipakai adalah mana yang lebih tinggi? Misalnya, nasabah mengambil plat elite X dengan, nah, jumlah tempat tidur dan harga batas kamar, saya sudah jelaskan di tadi ya, teman-teman ya. Tabel manfaatnya, ini teman-teman bisa baca, ini juga tersedia di proposal. Jadi, kalau teman-teman butuh proposal, bisa minta kepada saya, saya akan berikan data-detailnya. Oke, lalu tabel premi. Tabel premi ini adalah untuk perkiraan saja, untuk bayangan. Ini masih dengan basic sekali ya, teman-teman ya, UPGY yang basic dan juga tidak ada add-on booster, tidak ada add-on payer, dan lain-lain-lain. Jadi, ini adalah premi yang sangat basic. Jadi, teman-teman untuk lebih detailnya, perlu memberikan data, nama, jadi sekelamin, merokok atau tidak, pekerjaannya di dalam atau di luar ruangan, dan saya akan hitungkan untuk Anda berdasarkan plan yang Anda butuhkan. Seperti itu ya. Jadi, teman-teman kasih data ke saya, saya akan generate ya, proposalnya sesuai dengan data-data teman semua. Nah, kebantuan pengecualian, ini sama ya, seperti siang sebelum-sebelumnya. Oke, masa tunggu untuk setiap manfaat, kecuali penyakit khusus adalah 30 hari, masa tunggu perawatan kanker adalah 90 hari, kecuali termasuk dalam kondisi pre-existing, tidak akan ditangguh. Lalu, masa tunggu untuk HIV atau AIDS adalah 12 bulan. Oke, lalu penyakit-penyakit khusus, ya, ini adalah penyakit-penyakit khusus, batu diginjal, jantung, pembeludara, segala jenis tumor, katarak, amandel, kencing manis, TBC, gangguan tiroid, hipertensi, gagal ginjal kronis, segala jenis hernia, gangguan hematologi atau kelainan darah, autoimun, wasir, semua gangguan sistem reproduksi pri atau wanita, serta tukak lambung itu termasuk dalam penyakit masa tunggu 12 bulan, ya, teman-teman, ya. Dan gangguan mental, anxiety, ya, lalu masalah kejiwaan, segala macam, anorepsia, depresi, stres, psikosis, neurosis itu termasuk yang dikejualikan dari awah. Nah, rawat jalan, jika teman-teman ambil manfaat rawat jalan, ya, maka bisa klaim rawat jalan, tapi kena koansuransi 20%. Jadi, nasabah membayar 20%, alias akan membayar 80% sesuai dengan bill-nya. Rawat gigi juga sama, ya, dikenakan koansuransi 20%, dibayar oleh nasabah, 80% dibayar oleh perusahaan asuransi. Begitu juga dengan manfaat kehamilan persalinan dan nifas. Itu semua detail ada di proposal. Daftar rumah sakit rekanan, teman-teman, bisa cek, ya, di website Allianz, di sini linknya, ya, dan itu selalu terupdate. Hampir setiap bulan, daftar rumah sakit itu selalu terupdate. Jadi, selalu kunjungi website Allianz untuk mengecek daftar rumah sakit yang paling update. Pilih kategori daftar provider asuransi individu. Nah, prosedur test jelas di luar negeri, ini adalah prosedurnya. Perlu ada garanti letter dari Admedica Internasional, ya, teman-teman, baru bisa dipakai untuk berobat cashless di luar negeri. Nah, mengenai cara prosedur cashless di luar negeri dan bagaimana cara meminta surat jaminah atau garanti letter, saya sudah membuat satu video khusus tentang cara klaim di luar negeri. Ada di atas ini, teman-teman, ada di link di atas. Itu adalah manfaat rumah sakit. Jadi, komplit ya, satu jiwa, yang teman-teman perlu ambil, terutama buat para pencari nafkah. Butuh banget untuk bisa memiliki asuransi jiwa, untuk memastikan keluarga Anda tetap bisa melanjutkan kehidupan, jika amit-amit Anda dipanggil oleh Tuhan. Sehingga semua rencana pendidikan anak, bisnis Anda tetap bisa berjalan seperti biasa. Jika Anda menyiapkan rencana waris buat keluarga Anda yang tercinta lewat asuransi jiwa. Yang kedua, asuransi sakit kritis perlu banget diambil oleh kita untuk menjaga supaya jika terjadi amit-amit resiko sakit kritis, ada sejumlah uang tunai yang dicairkan. Sehingga kita bisa melanjutkan hidup, membayar biaya-baya hidup, membayar biaya pendidikan anak dengan santunan uang tunai sakit kritis tersebut, jika kita harus dipaksa kehilangan inkak. Yang ketiga, wajib banget untuk memiliki asuransi kesehatan. Karena teman-teman pengen dong kalau amit-amit harus masuk rumah sakit, kita di-cover semuanya sesuai tagihan. Worry free, nggak perlu takut lagi biaya rumah sakit yang membludak atau tidak pasti. Karena kita sudah memiliki kartu sakti yang sesuai dengan tagihan. Produk asuransi kesehatan berikutnya yang juga menjadi rekomendasi saya adalah SHCP atau yang standalone atau tradisional. Ini saya recommended buat teman-teman yang hanya menyukai produk stand-alone, tidak ingin unit link, hanya mau pure kesehatan saja. Teman-teman bisa ambil produk SHCP ini. Nah, SHCP ini keunggulannya apa? Yang pertama, dia lebih murah teman-teman, karena hanya pure kesehatan saja. Nah, tapi tiap tahun, premi dia itu akan naik seiring dengan berjalannya usia. That's why yang kita bayar itu hanya biayanya saja. Manfaatnya sendiri semuanya sama persis seperti HSCP Plus yang barusan kita bahas. Sama, lalu pilihan plannya juga sama, teman-teman. Tabel preminya yang tentu saja berbeda. Dan seperti yang saya sudah singgung tadi di awal, bahwa jika kita bayar secara tahunan, produk ini jauh lebih ekonomis dibandingkan kita bayar secara bulanan. Dan jika mau bayar bulanan, harus menggunakan kartu kredit supaya bisa dipakai secara cashless kartunya. Karena kalau tidak pakai kartu kredit, membayar secara bulanan, itu ketika terjadi perawatan di rumah sakit itu cuma bisa dilakukan dengan reimburse. Jadi sayang banget. Jadi untuk mengambil produk ini, teman-teman lebih baik disarankan membayar secara tahunan. Dan metode pembayaran itu bisa transfer maupun auto debit dari kartu kredit. Jadi, kapan mengambil yang payday, yang ada unit link atau kapan mengambil yang tradisional, itu kita kembalikan kepada teman-teman semua. Sukanya yang mana? Itu ibarat kopi dan teh. Ada yang penyuka kopi, ada penyuka teh. Tidak bisa digabung. Jadi, sesuaikan dengan kondisi budget teman-teman, kebutuhan teman-teman, dan sukanya seperti apa. Tentu masing-masing setiap produk memiliki keunggulannya sendiri. Ya, plus minusnya ada. Dan untuk itu, teman-teman bisa jawab risaya untuk kita bahas secara detail. Kebutuhannya teman-teman apa, dan sebaiknya mau ambil produk yang mana. Saya akan hitungkan sesuai dengan budget teman-teman semua. Demikian episode mengenai produk unggulan Alliance terupdate. Jika teman-teman ada pertanyaan yang lebih detil, silakan jawab risaya di WhatsApp di video Anda ini, 0815-900-8573. Saya dengan senang hati akan membantu Anda, kita diskusi bersama produk apa yang paling cocok dengan budget dan kebutuhan Anda. Intinya di alias A sampai Z, semua ada. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dan budget Anda. Saya Kristen Liman, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.